Intro Mercusuar atau disebut menara suar adalah sebuah bangunan menara dengan sumber cahaya di puncaknya untuk membantu navigasi kapal laut. Karena saat ini navigasi kapal laut telah berkembang pesat dengan bantuan GPS, jumlah mercusuar di dunia telah merasot menjadi berkurang. Akan tetapi bangunan kuno ini masih berdiri tegak di beberapa wilayah di dunia. Ini dia 6 deretan mercusuar paling berbahaya di dunia. Père Lajumau, Perancis Salah satu mercusuar yang berdiri kokoh di tengah amukan gelombang ganas yaitu Père Lajumau. Mercusuar ini dibangun di abad 20 tepatnya pada tahun 1904 dan diresmikan pada 1911. Lajumau dibangun dengan tinggi 300 di atas Pulau Usak. Mercusuar ini kemudian tercatat sebagai mercusuar paling berbahaya di dunia. Tidak hanya itu, pada tanggal 21 Desember 1989 lalu, seorang fotografer bernama Jean Gouchard secara tidak sengaja memotret Theodore Margorn yang merupakan penjaga mercusuar. Seorang fotografer saat itu datang menggunakan helikopter tepatnya saat gelombang besar terjadi yaitu mencapai ketinggian dari 20 hingga 30 meter. Margorn menyangka helikopter itu adalah helikopter tim penyelamat. Ia pun bergegas pembuka pintu. Tetapi dugaan itu salah dan membuat Margorn terpaksa harus kembali bersembunyi di ruang lampu penyorot semari menunggu datangnya kru penyelamat. Bayangkan saja, apabila kalian yang ada di posisi seperti itu, pasti serem banget ya. La Corbiere Channel Island Bercusuar La Corbiere merupakan menara suar yang berada di Channel Island, tempatnya di paling selatan Kepulauan Inggris. La Corbiere berada di perairan yang kerapa sang surut secara ekstrim yaitu di sekitar pantai Jersey. Pantai ini dikenal berbahaya untuk navigasi. Maka dari itu tak heran jikalah Corbiere telah menjadi tempat banyak bangkai kapal. Pasang surut yang ekstrim ini membuat lokasinya begitu berbahaya. Saat surut, beberapa orang bisa berjalan di tepian batu yang indah. Namun saat pasang, kenaikan air laut bisa sampai 12 meter. Tidak hanya itu saja, di dekat Mercusuar terdapat sebuah batu pengorbatan seorang asisten penjaga Mercusuar, Peter Larbalestier. Ia tenggelam ketika mencoba menyelamatkan seorang pengunjung yang terputus oleh arus pada 28 Mei 1946. St. Joseph, Michigan, Amerika Serikat Pada awal tahun 1830-an, lokasi sungai St. Joseph membuat daerah ini penting untuk pengiriman barat. Awal kemunculan Mercusuar ini adalah dari rumah seorang warga setempat yang menggantungkan lampu di jendela rumah mereka untuk pertanda bagi para kapal untuk menuju ke pelabuhan itu. Kemudian dibangunlah dermaga kayu memanjang ke Danau Michigan sebagai Mercusuar pada tahun 1832. Alasan mengapa Mercusuar ini dikatakan sebagai Mercusuar paling berbahaya, lantara lokasinya kerap diterjang pada salju. Saat salju menerjang, Mercusuar ini bisa tertutupi seluruhnya oleh salju yang membuatnya membeku. Meski terlihat begitu indah dan cantik bag istana di negeri Dongeng, jika terperangkap di dalamnya membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa keluar. Tidak hanya itu saja, suhu udara di Mercusuar yang ada di Danau Michigan itu bisa mencapai jauh di bawah 0 derajat Celcius. Fardecaron, Parancis Sama terkenalnya dengan Mercusuar Lejumang, Fardecaron berada di Usom, Perancis. Fardecaron terkenal bahkan ketika masih dibangun tahun 1907 hingga 1916 dan dijuluki istana. Julukan ini disematkan karena banyaknya hiasan interior yang memungkinkan penjaganya bisa hidup nyaman selama berada di sana. Fardecaron juga terlepas dari terjangan Omba Ganas. Baiklah lokasi itu disebut sebagai neraka saking berpahayanya. Maka dari itu sejak tahun 2004, Mercusuar ini sepenuhnya difungsikan secara otomatis, mengingat risiko besar yang dapat membahayakan hidup penjaga apabila Omba Ganas terus menerjak. Edistone, Inggris Mercusuar Edistone adalah mercusuar yang terletak di lokasi berpahaya, yakni Batu Edistone. Pembatuan tempat berdirinya menara suar itu terendam di bawah permukaan laut. Mercusuar ini telah dibangun dan diperbaiki beberapa kali akibat lampu mercusuar yang terbakar dan fondasi yang longgar akibat terjangan Omba Ganas. Pembangunan pertamanya pada tahun 1699 silam sehingga menjadi mercusuar laut terbuka pertama di dunia. Pada tahun 1703 telah terjadi badai besar yang membuat penjaga Wishten Lee dan lima rekannya dikabarkan menghilang. Sebelumnya mercusuar ini dibangun tiga menara. Namun sayangnya kedua menaranya harus diancurkan lantaran mengalami erosi. Frozen Cleveland Lighthouse, Ohio, Amerika Salah satu mercusuar di Ohio, Amerika ini masuk dalam kategori mercusuar paling berbahaya di dunia. Dibangun tahun 1911, mercusuar ini telah kosong sejak tahun 1965 dan sudah dipasang alat otomatis. Uniknya selama 105 tahun berdiri, mercusuar ini sedikit semakin condong ke arah kanan. Para peneliti percaya hal itu karena Frozen Cleveland Lighthouse terlalu sering diterpabadai dari Danau Erie. Mercusuar ini biasa disebut dengan Frozen Cleveland Lighthouse. Sesuai namanya, mercusuar yang berada di Danau Erie ini sangat sering membeguk. Hal itu terjadi karena Danau Erie merupakan danau yang sering mengalami fenomena cuaca ekstrim. Hal ini terjadi selama musim dingin tahun 2010 silat. Ketika mercusuar itu disembur berkali-kali dengan air dari Danau yang sangat dingin sehingga membeguk menjadi patung raksasa. Nah itu dia 6 deretan mercusuar paling berbahaya di dunia. Thanks for watching and see you again!